Intro Mendukung itu, dari mana kita tahu bahwa Daud, Daud ini benar-benar meraja Israel, punya anak amanya Salomo. Itu ada inskripsinya, ada bukti-bukti sejarahnya. Nah, kita punya data sekunder ya, non-akitab yang mengonfirmasi kehidupan Yesus dan pelayanannya. Ini lain waktu kita bahas ya. Oh iya, tadi yang menulis kepada Kaisar Trojan itu namanya Plinus Muda, aku lupa lagi ngomong ya. Dari Yosefus, Flavius Yosefus, sejarawan Yahudi, udah pasti kita kenal, Lusyan, Marabarsirapion, Plinus Muda, ini anaknya Plinus Tua. Seltonius Takitus yang terkenal, ya dari Talmud, walaupun kita gak memiliki Talmud ya, tapi Talmud ada juga yang mendukung ya. Nah, bahwa Yesus itu memang mati di situ. Kemudian sumber-sumber arkeologi tadi yang saya katakan ada 25 ribu, itu yang mendukung Alkitab. Jadi Alkitab itu koheren atau sejarah dengan sejarah. Alkitab itu juga merupakan kitab sejarah. Nah, ini kita menggunakan metode standar yang sama ya, dalam menguji kitab-kitab layanya, Injil Ban Abbas maupun Quran. Ini sekilas kalau dibahas lainnya banyak, ini siapa penulis Injil ini, aku udah bahas juga di sini, ini ada kesaksiannya. Dari mana kita tahu? Nah, mungkin Cak Jurijis langsung bahas ke tadi tuh. Dari Gereja Timur mengenai, kita bahas aja, ya dikatakan dipalsukan itu dulu tadi loh. Guji sudah live. Eh, kenapa dia live? Mungkin jaringannya kali? Bukan, dia mau makan katanya, isi tenaga dalam. Saya mau menambahkan sedikit, Bu ya. Simpel aja. Jadi kan, kanonisasi Alkitab ini kan berdasarkan kanonisasi PL dan kanonisasi PB kan. Jadi kalau di dalam kanonisasi PL ini, penjanjian lama ini, kanonisasi itu di dalam penjanjian lama itu dikaitkan dengan nubuat. Kalau dalam penjanjian lama, kalau kita merujuk pada penjanjian lama. Lalu kanonisasi dalam penjanjian lama itu dikaitkan dengan penjanjian, ya covenant. Lalu kanonisasi penjanjian lama itu juga ditetapkan. Itu melewati rujukan-rujukan penjanjian baru. Karena korelasinya di dalam Alkitab itu, PB itu adalah penginapan dari nubuat-nubuat yang ada dalam PR. Lalu kanonisasi penjanjian lama itu juga ditetapkan oleh pemakaiannya itu dalam sesuai dengan ibadah yang dilaksanakan oleh umat Israel atau orang Israel atau masa Yahudi. Nah, dalam kanonisasi penjanjian baru, jadi kanonisasi penjanjian baru itu tidak jauh dari tradisi kerasulan. Jadi, ketika mengkanonisasikan Alkitab Penjanjian Baru, itu tahunnya itu tidak jauh dari para rasul hidup. Karena para rasul inilah yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Nah, lalu kanonisasi penjanjian baru ini diterima secara umum di kalangan jemaat. Ketika bapak-bapak gereja mengkanonikan penjanjian baru ini, apa yang dikanonikan oleh bapak gereja ini diterima oleh jemaat pada saat itu. Lalu yang terakhir, kanonisasi penjanjian baru ini juga bergantung pada ortodoksi. Ajaran yang lulus itu. Makanya kenapa kitab-kitab apokrip itu tidak diterima? Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria, dan lain sebagainya itu tidak diterima. Nah, karena setelah diteliti, kitab-kitab itu bukanlah kitab-kitab yang berdasarkan pada ortodoksi. Ajaran yang lulus itu, bukan gitu. Nah, itu. Itu saja ditambah dari saya, Bu. Silahkan. Ya, saya tambahin sedikit. Jadi, untuk kanonisasi Alkitab Penjanjian Baru, itu ada syaratnya. Mungkin Romo Daniel sudah pernah mengatakan ini berkali-kali ya. Yang harus ditulis oleh para rasul. Atau murid langsung dari para rasul. Jadi, zamannya tidak jauh. Ditulis pada waktu saksi mata masih hidup. Yaitu pada zaman para rasul atau zaman apostolik. Makanya setelah rasul Yohanes meninggal, tidak ada lagi kitab-kitab yang dimasukkan sebagai kanon. Tadi yang Pak Bagus sebutkan, misalnya Injil Maria Magdalena, dan Injil sebagainya itu ditulis setelah zaman para rasul meninggal. Ya, saksi matanya tidak ada. Ya, misalnya Injil kanak-kanak Thomas, yang kata Yesus pada waktu bayi membuat burung-burungan dari tanah, itu itu dongeng. Ya, walaupun kelihatannya wow, tapi itu cuma mekayasa atau dongeng ya. Seperti dongeng putri salju. Dan itu tidak dimasukkan di dalam kitab kita. Kenapa? Karena saksi matanya sudah meninggal. Kita tidak bisa memperifikasi cerita itu benar apa enggak. Ya, kemudian itu diterima secara universal. Tadi yang Pak Bagus bilang ortodoks. Diterima secara universal di gereja. Ajaran di dalam tulisan-tulisan itu tidak boleh saling bertentangan. Jadi kalau kita baca itu enggak pusing gitu. Ya, ajarannya tidak boleh bertentangan. Dari Matius sampai Wahyu itu. Ya, terus yang keempat, gue lupa nih apa tadi. Ditulis oleh para rasul atau mulai langsung para rasul. Ditulis pada zaman apostolik. Ajarannya tidak bertentangan, diterima oleh semua gereja. Intinya itu. Makanya kitab-kitab setelah zaman para rasul meninggal, itu tidak dimasukkan di dalam kanon alkitab kita, walaupun tidak ada yang dibakar. Nah, terus kalau kita lihat, ini adalah semua manuskrip tulisan kuno. Ada tulisan Lucretius, Plinius, saya tadi, Plinius muda, terutama Plato. Gerodutus, Tukidides, ini semua sejarah terkenal juga. Aristopanes, Cesar, Livitacitus, Aristoteles, Sopocles, Homer, ini adalah menemukan juara dua dari total manuskrip, atau literatur tulisan kuno. Juara keduanya adalah Homer. Kemudian, alkitab kita, itu merupakan juara pertama. Ya, itu merupakan paling banyak, apografanya, atau salinanya, atau manuskripnya paling banyak. Dan paling akurat. Jadi, keakuratannya 99,5%. Nah, ini yang penting nih. Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan lisan, tetapi dengan tulisan. Yang kemarin Umidini mengatakan, kami umat hapalan, kami hafal, kami hafal, kami hafal. Ternyata kita lihat, Muhammad lupa. Ya kan? Bahkan di Al-Baqarah 106, dikatakan Allah bisa menansakan, atau masuk, atau membatalkan air itu, dan membuat lupa. Ya, jadi nggak benar. Kalau dikatakan, kami hafal, kami hafal, kami hafal. Nah, Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan lisan, tapi dengan tulisan. Ya, ini contohnya nih, orang pertama ngomong nih, ini telepon yang kemarin dikatakan Umidini ya, Abdul kencing sambil berdiri. Sampai sini udah Abdul kencing sambil lari. Sampai sini lagi nih, generasi ketiga. Ini bukan hanya orang ya. Ini dari generasi ke generasi ke generasi. Ini Abdul kencing lari-lari sampai sini. Sampai generasi keempat, Abdul lari terkencing-kencing. Generasi kelimanya, udah nggak ngerti lagi nih ngomongnya apa. Ya, karena udah dari beberapa generasi ditransmisikan. Saya aja nggak tahu, minggu lalu saya makannya apa. Makan pecil kan, makan soto kan, makan apa, lupa sudah. Ya, cerita itu bisa ditambahkan, nggak usah jauh-jauh. Ya, kisah Adam dan Hawa aja. Hawa aja udah menambah-nambah firman Tuhan. Betul nggak Pak Bagus? Ya. Itu belum, bukan satu generasi loh. Itu satu suami istri malah tuh. Tuhan ngomongnya apa? Jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan jari. Kalau pada waktu ini kamu makan, kamu mati. Sama Hawa aja ditambahin tuh ayat. Itu belum beda generasi loh. Itu belum jaman anaknya tuh. Ayatnya udah nambah. Jangan kamu makan, apalagi kamu rabak buahnya. Tambah lagi. Itu begitu sampai anaknya tuh, apa nggak nambahin lagi tuh? Ayat-ayat malah berkurang, apa malah luntur? Ini Alkitab tidak ditransmisikan dengan lisan, tapi dengan tulisan. Mungkin ini juga, Bu Sopi, ada orang ngapal satu kitab, tapi tidak dua puluhan huruf. Aku bingung juga. Tapi bisa apal ya, satu kitab begitu banyak. Ininya ya? Ayatnya ya? Itulah misterinya. Iya. Dan juga sekalian menjawab yang kemarin, yang dikatakan oleh Gordian itu, dia kan hanya menunjukkan kodek siniatikus. Ya kan? Padahal kan kodek manuskrip Alkitab itu kan banyak gitu. Iya kan? Iya. Dan tadi Bu Sopi juga bilang tadi, ada lima ribuan, Bu ya, manuskrip itu. Ada yang resen itu? Iya, jadi... Bro, itu? Jadi bagaimana ketika... Bawa banyak, Bu? Ya, satu sumber itu nggak bisa dijadikan hanya kodek siniatikus saja. Gitu loh. Kan ada kodek patikanus. Alkitab kita itu tidak direkonstruksi dari satu papirus. Ya, yang katanya sebetikatu kredit. Tidak direkonstruksi dari kodek siniatikus. Bukan. Alkitab kita itu yang mengambil dasar itu. Alkitab kita itu mengambil dasar dari teksus reseptus. Tadi, yang manuskrip Alistanzia. Sebentar, saya cari, saya share screen-nya. Silahkan, Pak Bagus. Ya, jadi itu aja membantah kemarin Gordian itu bilang seperti itu kan. Itu kalau hanya satu sumber saja, kodek siniatikus, itu nggak bisa dijadikan rujukan untuk kanonisasi Alkitab. Gitu loh. Ya. Alkitab kami, kitab suci kami itu ada banyak buktinya gitu. Kan gitu. Tadi, teman-teman yang mengatakan yang ditulis di dalam papirus. LAS itu. Ya kan. Nah, dari papirus-papirus itulah disusun. Gitu loh. Dikanonisasikan. Papirus-papirus itu sendiri, ya, kalau dalam jenis bahwa itu ditulis oleh para murid, para rasul. Bukannya seperti itu. Ada bukti otentik gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan balik gitu loh. Ya kan. Apakah kita bertanya ya, apakah kitab suci seseorang muslim itu punya manuskrip gitu loh. Sebagai bukti otentik gitu loh. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Manuskrip di tadi katanya, Pak. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Oke, tadi ada yang angkat tangan, Mas Edo. Ya, silakan. Pak Bosman. Setelah ini saya mau share ini ya, tentang yang Daniel B. Wallace tadi. Jadi... Ya, oke. Terima kasih. Silakan, Pak. Apa dari Kristen atau non-Kristen, Pak? Kristen. Oh, silakan. Mas Edo, itu Alwan TV itu minta link di live chat. Ada tadi di live chat. Saya udah share. Bikin lagi itu. Oke. Oke, silakan, Pak. Saya hanya menunggu Mas Alwan aja ya naik. Kalau udah ada, saya mau bertanya sama dia. Ya, mana Dr. Alwan? Istat atau dokter, saya tidak tahu. Tadi saya sudah share sebenarnya. Saya, nanti kita mau bahas tadi ya. Aku tidak titip ngomongan benar. Ya, kalau Dr. Alwan sudah naik, baru saya mau bertanya aja. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Dr. Aswan, eh. Alwan TV. Ya, minta link. Aku titip aja. Nanti kalau apapun yang dia katakan, tanyakan, Bapak mengimani apa yang Bapak katakan? Kalau Bapak mengimani, mari kita diskusikan. Kalau tidak mengimani, percuma kita diskusikan. Oh, udah masuk, udah masuk, udah masuk. Itu saja titipannya. Jadi, ini ya, saya share datanya. Coba, Pak Alwan, di artikel mana Daniel Biwales ini mengatakan bahwa Injil dipalsukan. Kami minta pertanggung jawaban Anda untuk menjelaskan. Silahkan pilih. Lumayan juga ya, saya menunggu ya. Dari tadi linknya ada kami share kok. Lumayan menunggu. Anda jangan suka framing begitu lah ya. Tanya aja yang live comment itu berapa lama saya dibawa untuk minta-minta link. Anda tadi masuk dapet dari mana? Yang pertama. Yang pertama tadi. Pakai ini juga, pakai di live comment. Tapi begitu disuruh naik lagi, saya cari linknya itu sudah nggak bisa lagi. Jadi saya minta-minta terus dari tadi itu. Ini ya, ini saya tunjukkan Pak ya. Saya tidak suka dengan teman-teman muslim yang manja gitu. Ini ya. Pak, jadi tadi live chatnya ada nih Pak ya. Bapak lihat ya. Jadi sebelum saya pin pun sudah ada. Jadi narasinya jangan narasi. Saya tadi malah suruh suruh minta juga di teman-teman. Tolong di copy, di paste gitu. Ya makanya tidak perlu berlebihan. Kalau di luar begitu. Di CIA di mute. Di CIA di proyok. Itu, itu. Tadi saya di mute. Betulan itu. Benar nggak saya di mute? Betul saya mute karena Bapak tidak mengikuti arahan dari moderator. Oke, oke, oke. Sekarang saya ikuti arahannya. Mau gimana? Kita kembali ke topik yang tadi dulu ya. Boleh nggak? Boleh. Sekarang kami minta dulu Bapak pertanggung jawabkan di mana pernyataan dari Daniel B. Wallace ini. Ini saya sudah searching artikel konten by Daniel B. Wallace. Iya. Jadi nanti dicari saja. Tidak perlu Pak. Bapak harus mempertanggung jawabkan apa yang Bapak sampaikan. Iya, iya. Saya terangkan, saya terangkan. Nggak usah dipotong dulu ya. Jadi ketika... Bapak tunjukkan dulu di mana. Kalau itu baru kita diselesaikan. Kalau Bapak menangkapkan itu ternyata tidak ada. Itu menjadi fitnah, Pak. Sebentar, sebentar. Sebentar lagi nih. Jadi Daniel B. Wallace di dalam... Sebentar ya. Coba saya bantu carikan sini ya. Kalau kalian memang perlu cari. Kirim saja linknya, Bapak. Iya. Waktu saya kirimkan linknya. Sebentar ya. Oke, good. Itu video YouTube-nya dia sama Bart Edman. Nggak. Jadi begini ya. Ini kan Bible.org ini. Oh, ini. Ini ada. Coba cari itu. Coba cari itu. My favorite passage that's not in the Bible. Ada nggak di situ? Kirim linknya saja, Bapak. Bapak dulu, mohon. Nggak apa-apa itu cara nyarinya. Saya bantu. Di mana? My favorite passage that's not in the Bible. Ada? Oh, ini. Iya. That's correct. Mana, Pak? Pernyataan eksplisit. Bawa izin. dipalsukan. Oke. Jadi, diturun ke bawah saja di bagian it's an important yang bagian it's an important point. Iya. Di sini nggak kelihatan di layar ini. Mana, Pak? Pernyataan eksplisit bahwa itu dipalsukan. Iya. Jadi, seperti saya katakan, ayat injil dipalsukan itu yang salah satu dicontohkan di dalam. Mana pernyataan eksplisit injil dipalsukan. Kok jadi marah-marah, Pak? Santai aja. Pelan aja. Nggak. Ini saya memang seperti ini. Saya dari ini, Pak. Batak, Jawa Tengah dari Banyu, Mas. Iya. Mana pernyataan eksplisit injil dipalsukan. Iya. Di sini dikatakan being an authentic part of John Goswitz Rock Solid. Jadi, kalau di situ dikatakan ya bahwasannya yang saya katakan tadi adalah bahwasannya injil itu dipalsukan. Itu betul-betul dijelaskan oleh Daniel Biwalas. Di mana, Pak? Di mana? Pertanyaan saya kurang. Maksudnya yang Bapak, ini Bapak baca di depan Bapak itu. Bapak gimana cerah ini? Ya, mana? Pernyataan eksplisit. Ini memang tidak ada di kodex Sinaitikus maupun Fatih Khanus. Tapi ada. Tentu, tentu, tentu. Tentu, tentu. Di mana? Ini dinyatakan bahwa ini dipalsukan. Gini, pemahamannya itu coba dipakai. Coba gini. Ayat ini oleh Daniel Biwalas tidak dianggap bagian daripada saya tidak peduli itu. Wah, sulit kalau Bapak gak peduli, Pak. Saya orang bodoh, Pak. Kalau Bapak gak peduli, sulit. Anda kan orang pintar. Orang pintar bisa jahat pertanyaan orang bodoh. Di mana pernyataan bahwa Injil sudah dipalsukan sesuai dengan omongan Bapak tadi. Gini, gini. Ini justru ini artikel ini, Pak. Coba Bapak baca judulnya saja. My Favorite Passage That's Not in the Bible. Yang Bapak baca itu, yang Perikop of Adeltery itu, itu ada di Bible Bapak, nggak? Mana pernyataan bahwa Injil dipalsukan sesuai dengan kata Bapak. Makanya hati-hati kalau bicara, Pak. Saya menjelaskan kepada Bapak, ya. Bawa Injil mempalingan diri. Nggak, kita lihat dulu pernyataan daripada Bapak Tehman kepada Daniel Biwala. Mana pernyataan, Bapak? Habar, Pak. Sampai jangan lirikas, Pak. Santai aja, santai aja. Saya sangat santai. Santai, Pak. Santai. Jadi gini, saya jelasin dikit. Kasih saya waktu kesempatan, ya. Ya, oke. Kasih saya kasih waktu ke Bapak. Makanya kalau mau bicara dipikir dulu, Pak. Boleh, saya boleh. Bukan bicara di pasar. Oke, sudah, ya. Oke, jadi Bapak ternyata tadi itu hanya hoax. Silahkan lanjutkan. Oke, baik. Saya jelaskan. Nanti jangan dipotong dulu. Silahkan. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana untuk memahami. Ketika misalnya perikop of adulter itu atau tentang Yesus dengan pezina itu, wanita pezina, dijelaskan oleh Daniel Biwala itu adalah apa ya, perikop yang dia sukai. Tapi sayangnya itu bukan Bible. Tidak ada di dalam Bible, gitu. artinya itu menunjukkan bahwasannya itu sebenarnya tidak ada. Itu palsu. Pemahamannya sesederhana itu. Nanti saya akan carikan yang lebih spesifik lagi kalau misalnya ingin peningkatan Daniel Biwala. Saya sudah carikan yang spesifik. Saya mau share screen sebentar. Saya mau jawab tadi yang dikatakan perikop of adulter. Sebentar, Bu. Setelah ini, Bu Sofi. Saya berharap banyak bahwa menjelaskan ternyata blepetan begini. Jelasin dia, Pak. Aduh, ingatkan, Bu Sofi. Jadi... Tadi yang dikatakan perikop of adulter itu ini sebenarnya gini. Ini adalah varian teks perjajian baru. Tadi yang ada 400 ribu varian teks di dalam perjajian baru sudah kita petakan 75 persen. Kemudian 25 persen itu masih dibagi-bagi lagi. Ada 13 persen. yang paling berarti adalah 0,25 persen. Ini adalah websitenya Daniel Dewaris yang tadi disebutkan. www.csntm.org Jadi semua manuskrip kita itu di-upload sama dia di-foto di situ. Jadi ini namanya Center for the Study of the New Testament Manuskrip. Dia mendigitalisasi semua manuskrip perjajian-perjajian baru yang ditemukan di seluruh dunia. Yang tadi kita bicara ada sekitar 25 ribu. Sekarang ini baru sekitar 2,6 juta halaman. Ini Anda bisa disini. Saya kasih linknya itu. Jadi Anda bisa lihat sendiri ini dia baru mendigitalisasi sekitar 250 ribu halaman. Jadi masih seberapa persennya tuh. 250 ribu dibagi 2,6 juta yang seharusnya kita bisa akses. Nanti kalau dia selesai dia foto dia digitalisasi kita bisa lihat satu-satu manuskrip semua. Baik dalam bentuk papirus majusco miniskul maupun leksionari yang kita punya. Ini linknya. Anda bisa lihat di situ. Jadi klisen ini terbuka sekali. Nah sekarang kita lihat ini varian-varian teks ini contohnya di dalam teks Injil Matius sendiri. Ini saya bagi teksus reseptus dengan teks Alexandria. Yang tadi dikatakan makanya NIC beda dengan KGV. Betul. Tadi kita pakai 2 family manuskrip tadi. Yang satu menggunakan teksus reseptusnya berdasarkan teks bisantium. Yang satu berdasarkan teksus Alexandria. Saya menerima yang teksus reseptus atau yang teks bisantin. contohnya nih ada yang satu Gerasa. Ini pernah dibahas Pak Estrasoru ya. Yang satunya Gadara. Ini major atau teksus reseptus. Kita diskusi aja bagusnya Bu. Diskusi aja. Bisa gak diskusi? Aku mau jelasin dulu. Nanti kayak ngajarin gitu. Jadi gak asik. Memang saya ngajar Pak. Supaya Anda tahu. Maksudnya gini loh. Saya tahu ini. Ini sudah saya baca semua. Sekarang kita fokus dulu ngediskusi. Ini satu hal dulu. Pertama. Apakah menurut Daniel D. Wallace Injil untuk kita sebutkan. Ada tidak ayat palsu di dalam Bible itu yang kalian percayai? Ini tidak ada ayat palsu Pak. Injil. Saya jelaskan. Sebentar, sebentar, sebentar. Dalam kasus manuskrip Alkitab Alkitab kita itu kelebihan 10%. Jadi manuskrip Alkitab kita dalam kasus manuskrip Alkitab kita itu kelebihan 110% ayat. 10%-nya itu masih dipertanyakan apakah itu termasuk autografanya atau tidak. Di dalam kasus manuskrip Quran Quran kehilangan 70% daripada ayat. Jangan ke Quran dulu. Nanti kita ke Quran. Gampang. Gampang itu. Saya open ya. Saya open. Masalah itu. Nah gini. Kita diskusi dulu pelan-pelan. One by one aja. Step by step. Ketika Daniel B. Wallace mengatakan misalnya Perikop of Adelteri kemudian ada ayat yang dihilangkan di dalam NIV ya. Jadi ini bukan masa terjemahan yang kaya ibu bilang tadi. Bukan dihilangkan Pak. NIV itu memakai dasar teks-teks Alexandria. Nanti kita ke situ. Coba kita buka dulu sama-sama Matius 17 21 ayat NIV coba. Pak. Matius 17 ayat 21 tolong dibuka dulu. Pak, tadi Bapak baca enggak? Ada 4 family manuskrip. Western. Kita buka dulu Ibu. Kaisaria. Biar kita gantian ya. Biar kita gantian ya. Dan Bisan Tium. Iya, iya. Biar gantian ya. NIV itu dasarnya adalah Alexandria. Bisa-bisa kita tampilkan dulu enggak? Sudah tahu saya. Bukan ibu saja. Kita ada penonton juga yang nyimak ini. Gak apa-apa kan kita tampilkan dulu. Saya mau bahas tadi Perikop of Adelteri. Saya mau jelaskan. Gak apa-apa kan kita tampilkan dulu kan Matius 17 ayat 21 kan. Pak, Alwan. Kita bisa coba keberadaan saya, Pak. Pak, Alwan. Kita itu sudah tahu KGV dan NIV itu beda. Tadi kan saya sudah jelaskan. Tolong ditampilkan dulu. Baru nanti saya berikan sedikit tambahan. Alwan, kalau Kekristenan menunjukkan keakademisan ribuan tahun gini kok jadi kejar-kejar. Quran ada berapa manusia, Pak? Saya sangat santai sekali ini. Coba, bisa enggak? Saya bisa santai lah. Tampilkan Matius 17 ayat 21. Tampilkan aja. Tampilkan aja. Ya, maksudnya gitu aja. Tampilkan. Pak, Pak, tampilkan. Pak, saya sudah ngebahas tadi ya, Pak. NIC itu menggunakan dasar manusia Alexandria. Iya, yang berbeda dengan teksus reseptus. Itu kita sudah mengetahui. Gini, Mbak. Harus perlu saya terangkan. Baru nanti saya masuk ke teksus reseptus biar teman-teman paham. Saya mau membahas berapa berjalan tadi dulu. Gini aja, Matius 17 ayat 21. Ibu, nanti saya minta Ibu jelasin. Saya nanti bisa Ibu jelasin. Saya minta Ibu jelasin. Matius 17 ayat 21. Tolong, Pak, Alwan. Di sini ada moderator. Tolong diharapkan. Iya, kasihan sekali saya ya. Artinya tidak punya seperti tidak berdaya ya. Jadi hanya untuk menampilkan Matius 17 ayat 21 aja. Nanti saya minta Ibu, Sofi. Nanti kalau alasnya gitu permintaan saya jadi susah. Kita mau hemat. Kita sudah tahu. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Teman-teman mau masuk. Bisa nggak Matius 17 ayat 21 ditambilkan? Saya mau bahas dari Koko Kejualteri yang Bapak katakan tadi ayat alsu. Kalau kita mau bikin argumentasi aja sulit dihalang-halangi gitu. Bisa, nggak bisa. Minta tampilkan Matius 17 ayat 21. Saya mau menjawab Koko Kejualteri. Yang Bapak katakan. Ya, nanti saya bertanya di situ. Satu-satu. Kita fokus ke sini aja. Kita menggunakan harus jawab. Bapak mati itu loh. Biasa saya satu topik sudah loncat ke satu yang lain. Tampilkan aja. Nggak apa-apa. Selesaikan dulu. Tidak tahu. Mah-mah-mah dia. Teman-teman tolong menghargai moderator. Kita fokus ke satu aja ya. Ini kita lupakan yang tadi yang barusan. Saya minta kesan topik gini aja. Pak Alwan, saya nggak akan mengeluarkan pernyataan Bapak. Perikopapadolteri. Saya akan jawab itu sampai tuntas. Tuh dulu, Bu. Saya anggap lupakan aja lah. Fokus aja. Oke, saya mute semua ya. Pak Alwan, tolong satu-satu, Pak ya. Tadi Bapak menyampaikan tadi yang endolceri tadi biar Bu Sofi jelaskan dulu. Gini, saya kita lift aja dulu, Pak. Aduh, sulit sekali ya. Nggak, nggak. Gini, gini. Perikopapadolteri nggak usah dulu. Pak Pras yang lain diam dulu, tolong. Saya biar kendalikan. Sabar, Pak. Sabar ya. Biar teman-teman di YouTube tahu bagaimana caranya bagaimana caranya kalau kita ingin bicara berdialog, mereka terlihat ke sini aja. Sebagai acuannya. Jadi, kami moderator mencoba memoderatorin. Jadi, tolong hanggai. Bu Sofi gini aja. Saya minta sama satu orang bisa dong yang saja berdiskusi. Sete orang aja. Sete orang aja yang bisa saja berdiskusi siapa? Anda bersabar, ngopi dulu, tutup mulutnya dulu. Jadi, moderator sedang bicara. Jadi, tadi Bapak menyampaikan isu A. Misalnya, biarkan Bu Sofi untuk menyelesaikan isu A. Saya tidak nyinggung perikopapadolteri. Saya tahu perinduan Bapak untuk belajar tentang Alkitab. Kami sangat bersyukur. Sabar, kami akan. Saya bisa sedikit. Sedikit aja gini. Maksud saya gini, biar terarah. Saya minta saya dialog sama siapa. Ditentukan aja dulu. Dengan moderator dulu, Pak. Nanti baru kami harapkan. Dengan Bapak ya? Dengan Bapak berarti ya? moderator, M.O. moderator. Moderator itu. Iya, siapa moderatornya? Iya, saya Edo, Pak. Bapak sabar di moderator. Berarti dengan Bapak kan? Dengan Bapak berarti bisa diskusinya ya? Bih, ngomong terus. Dengarkan dulu. Sabar. Anda, saya khawatir Anda ini belum makan malam jadi begini. Sabar, ini moderator. Kita dialog akademis. Anda yang sopan ikuti alur diskusi yang baik. Biar Bu Sofi menyelesaikan apa yang tadi Bapak tanyakan satu persatu. Saya enggak. Oke, atau sekarang bahas kuran aja deh. Bahas kuran aja dulu yuk. Kita gini aja. Kita minta ke satu topik aja kan. Kita tentukan dulu topiknya. Itu bukan topik yang saya setujui. Teman-teman siapa yang ingin bernyantang Quran? Loko ke Quran. Enggak dong, Bapak harus dengar dulu. Nanti kita bahas ke sini dulu. Bapak ngotong Sofi. Oke, Bapak sepuluh menit jelasin Quran deh. Manuskrip Quran ada berapa di dunia ini? Jadi ini kesanda kayak Pak Awan sebentar. Enggak, karena Anda tidak bisa tunggu. Jadi gini, kita bisa berarti topik ini, Ibu Sofi bisa berarti topik asalkan Pak Awan mengakui bahwa pernyataan Pak Awan tentang topik yang pertama, Pak Awan sudah salah. Itu dulu. Pak Awan sudah akui yang tadi itu Pak Awan salah. Kita lanjut ke topik kedua. Oke, oke. Kita anggap saya salah aja. Gak apa-apa. Kita lanjut ke topik kedua. Oke, Ibu Sofi. Dia sudah mengakui dia salah. Jadi kita terima. Sekarang lanjut ke topik kedua. Saya mau jelaskan walaupun Pak Awan sudah terima tapi saya tetap mau jelaskan bagi semua yang ada di Youtube. Sekarang kita lihat Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Gimana saya sudah membuat Shut up. Bagi para kritik teks sebenarnya hanya ada tiga yang dipertanyakan yang mempengaruhi. Yang pertama adalah Markus 16 ayat 9 sampai 20. Yang tadi saya mau jelaskan tapi Pak Awan potong terus. Longer ending ataupun shorter ending. Itu yang diperdebatkan. Yang kedua adalah Perikob of adultery Yohanes 7 ayat 53 sampai 8-11 kemudian Poma Johanium 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebenarnya itu saja. Itu saja adalah yang paling pokok yang mereka pertanyakan. Sekarang saya mau jawab satu saja. Tadi kan disinggung kata ini ayat palsu kata Daniel Wallace. This is my favorite first that's not in the Bible katanya. Sekarang kita lihat Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 sampai 11 Yesus dan wanita yang kedapatan bersinah. Ini katanya ayat palsu. Ini adalah sebuah Perikob yang ditemukan di dalam Injil. Tolong Pak itu kalau Pak Awan lagi makan ditutup dulu mengganggu sekali. Aduh mic-nya. Perikob ini tidak ditemukan di sebagian besar manuskrip Injil Yunani awal yang tadi dia katakan family manuskrip Alexandria. Itu tidak ada di dalam P66 dan P75. Keduanya dituliskan pada akhir tahun 100 ataupun 200-an. Makanya Daniel Wallace mengatakan oh this is not in the Bible. Tapi ada dalam dua naskah penting yang diproduksi pada awal atau pertengah 300-an. Sinaiticus Vaticanus. Perikob of the Altery ada di lebih dari 1.300 manuskrip Yunani. Manuskrip Codex Bisai juga merupakan manuskrip latin paling awal yang masih ada yang memuat Perikob ini. Jadi ini ada di manuskrip-manuskrip lainnya. Dari 23 manuskrip latin kuno dari Yohannes 7 sampai 8 17 setidaknya bagian dari Perikob ini. Dan mewakili setidaknya 3 aliran transmisi yang dipercaya. Jadi family manuskrip itu ada 4. Aliran Kaisaria family manuskrip Kaisaria Western kemudian Bisantin itu yang kita pakai secara umum yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian family manuskrip Alexandria. Yang kebanyakan dipakai adalah yang Bisantin dan Alexandria. Yang Western dan Kaisaria ini tidak dipakai. Makanya tadi dia mengatakan NIV dengan KGV. Memang beda. NIV memakai dasar manuskrip-manuskrip Alexandria. KGV memakai dasar manuskrip-manuskrip Bisantin. Kemudian kalau kita baca Santo Agusinus dari Hippo ini menggunakan Perikob ini secara luas. Dan dari tulisannya dia menceritakan ini diriwayatkan oleh Rasul Petrus. Jadi ini kita mendapatkan ini juga selain dari beberapa manuskrip Yunani ada di dalam kodeks yang terpenting. Tapi ini juga ada dalam catatan Bapak Gereja kita. Kemudian jelas Faustus Mileveh ini orang Antikris ya orang non-Kristen di dalam karya kontemporernya juga menggunakannya. Ini adalah minusku 1333. Ini manuskrip yang berada saat ini di Yerusalem. Dikategorikan sebagai Hagios Sabas 243. Ini kalau Anda bisa baca ini mengandung Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Ini ditulis pada halaman antara halaman terakhir Lukas dan halaman yang berisi judul Bab dari Yohanes. Jadi dari halaman terakhir Lukas sampai Yohanes. Penulisan dimulai dengan judul yang mencakup kedua kolom baca. Jadi ini merupakan leksionaris tadi yang kita bilang ya. Ini bacaan untuk 8 Oktober untuk menang Santa Pelagia. Ini dibaca pada waktu jemaat itu berkumpul yang merupakan leksionaris atau bacaan mingguan disebutnya. Ini dimasukkan. Dan dari kolom pertama ini dimulai dengan kata-kata bahasa Yunaninya dari Injil menurut Yohanes. Jadi Perikop of Daltery ini dari kesaksian jemaat mula-mula ini Injil menurut Yohanes. Subjudul yang biasa digunakan di dalam leksionaris untuk memperkenalkan leksionaris dari Injil Yohanes. Jadi mereka baca ini setiap tanggal 8 Oktober karena Santa Pelagia itu tadinya seorang penari. Santa Pelagia seorang penari yang mungkin pelacur juga kita nggak tahu semua berkobat jadi Kristen. Jadi biasanya mereka membacakan leksionari tertentu yang berkaitan dengan Santa atau Santo tertentu. Makanya leksionari mengenai Terikop of Daltery ini dibacakan pada waktu memperingati Santa Pelagia. Tulisannya ini sudah jelas nih. Jadi kita tahu ini ada di bagian Injil Yohanes tapi di bagian mananya. Kita lihat ya. Nah perasa ini diikuti oleh kata pada waktu itu sebuah perasa yang lucu dimulai digunakan untuk memulai pembacaan. Ini dapat dari mana? Ini bukunya. Kalau Anda mau ini James Snaps Junior itu juga ada Youtubenya ini juga salah satu dari pakar perjanjian baru yang sekelas juga dengan Daniel Wallace. Sekarang kita lihat perikop wanita yang kedapatan berzina ini ada di dalam manuskrip 225. Gini, gini, gini. Kita pakai waktu aja ya. Jadi ibu jelasin pakai waktu saya juga dapat waktu bisa nggak. Terlalu banyak. Giliran saya bicara dipotong terus saya sudah nyaran saya sudah menjelaskan kepada pemeriksa di Youtube. Gini, gini. Anda kan tadi sudah menerima. Saya sudah baca gitu. Gini, kalau ibu tadi nyinggung tentang perikop of adultery ya. Anda tahu James Snaps Junior nggak? Pertama gini, coba saya jelasin dikit. Jadi ketika kita bicara tentang kodex itu cuma kodex BZ aja. Pak Awan, kalau bertanya seharusnya yang ditanggung. Susahnya disini. Yang menjawab pendapatkan waktu gini, gini. Coba kasih waktu 3 menit aja. Bisa nggak? 3 menit. Bicara. Saya jelaskan dulu ya. Tadi Pak Awan saya sudah menjelaskan. Saya mau menjelaskan kepada pemeriksa di Youtube. Kalau gitu kasih waktu berapa menit gitu. Biar saya bisa nunggu. Sebentar Pak Awan. Jadi biarkan yang Anda sudah mengganggu orang yang sudah memberikan jawaban. Sudah panjang sekali. Saya sudah tadi mendengarkan. Yang diperlukan adalah Bapak bersabar. Minta berapa menit coba? Bapak bersabar. Moderator. Bisa nggak kasih waktu? Bapak bersabar. Bapak bersabar. Bapak bersabar. Jangan semuanya bicara tolong. Bapak bersabar. Biarkan yang ditanya menjawab dengan leluasa. Karena orang beda-beda. Ini gini. Saya minta diskusi. Saya ngajak diskusi. Ini diskusi Pak. Bapak bertanya. Kami menjawab. Jadi saya minta ditampilkan nggak bisa. Saya minta diberikan. Perikopo Pedaltri. Sekarang minta berapa menit. Ibu Sofi minta berapa menit. Saya mau diselesaikan ini Pak. Perikopo Pedaltri. Oke saya hitung dari sini ya. Silahkan ngobrol lagi ya. Saya hitung sudah berapa menit ya. Silahkan. Nggak, nggak. Berapa menit terserah moderator. Nanti Bapak juga. Iya, silahkan ya. Anda yang punya room. Anda jadi ngatur sih. Nanti kalau ketika Bapak menjelaskan Quran kami juga beri waktu. Iya, Anda yang punya room. Jadi silahkan aja. Bukan yang punya room Pak. Kami komunitas Pak. Kami kan diada. Iya, saya tahu. Perikopo Pedaltri ini ada di dalam manuskrip 225. Ini ditemukan setelah Yohannes 7 ayat 36. Ini dalam manuskrip The Family One. Ditemukan setelah Yohannes 21 ayat 25. Anda mau lengkapnya saya kasih Youtubenya James Snaps. Saya kasih Anda link ke bukunya James Snaps. Bukti-bukti ini. Di dalam kelompok manuskrip yang disebut keluarga 13 terdapat setelah Perikopo Pedaltri ini ini ada ya. Setelah Lukas 21 ayat 38. Dan dalam manuskrip 1333 itu setelah Lukas 24 ayat 53. Kemudian kita baca juga nih Eusebius dari Kaisaria di dalam kitab sejarahnya tahun 300-an Papias tahun 110. Papias ini dekat sekali dengan Rasul Yohannes jarak waktunya. Ini merujuk mereka menceritakan di dalam tulisannya sebuah kisah tentang Yesus dan seorang wanita yang dituduh melakukan banyak tulisah sebagaimana yang ditemukan di dalam Injil orang Ibrani yang mungkin merujuk juga pada bagian yang ini. Di dalam bahasa Syriak terdapat juga di dalam Didaskalia Apostolorum. Mungkin nanti Edo bisa jelaskan nih Didaskalia Apostolorum atau sorry atau Jurgis. Ini diakui oleh gereja ini Didaskalia Apostolorum disusun pada pertengahan tahun 200-an. Menyatakan ya seorang uskup yang tidak menerima orang yang bertobat akan melakukan kesalahan. Karena kamu tidak patuh kepada juruselamat kita dan Tuhan kita untuk melakukan seperti yang dia juga lakukan terhadap orang yang telah berdosa yang ditetapkan oleh para penatua dihadapannya dan meninggalkan penghakiman di tangannya kemudian pergi. Jadi pada waktu ketika orang mau merajam wanita ini. Tetapi dia yang mengetahui isi hati bertanya kepadanya dan berkata kepadanya Sudahkah para tetua itu mengutukmu anakku? Dia berkata kepadanya maksudnya kepada Yesus tidak Tuhan dan dia berkata kepadanya Pergilah aku juga tidak akan menghukumu. Karena itu ada di dalam karena itu di dalam dia juruselamat kita dari Raja dan Tuhan jadikanlah teladan kamu hai para uskup. Jadi dia mengutip nih kisah mengenai di didas kali apa mengutip kisah mengenai Yesus yang tidak menghakimi wanita yang berzinah itu. Dikutip di sini. Dikatakan kamu juga harus mengikuti teladannya harus mengampuni orang yang berdosa. Kemudian Paus Leo Agung ini tahun 400 sampai 461 mengutip perikot ini dalam kotbahnya ke 62 menyebutkan bahwa Yesus berkata kepada perempuan berzinah itu yang dibawa kepadanya aku juga tidak akan menghukumu kecilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi dari bukti-bukti ini tidak benar kalau dikatakan dari kepadanya ini tidak ditemukan di dalam Injil manapun. Sorry saya tadi salah. Ternyata dia ada di dalam Sinaitikus dan Vatikanus. Justru ada di situ ya. Nah ini saya sarankan kalian tadi akses ke Daniel B. Wallace dia punya website ini website-nya ini Daniel B. Wallace Anda bisa lihat manuskrip kita dan James Snaps Jr. Dia punya banyak buku sekali itu James Snaps Jr. Saya tulis di sini ya James Snaps Jr. Anda bisa beli bukunya di Amazon bahasa Inggris sih tapi. Ini ada beberapa bukunya khusus mengenai kritik teks ini karena dia ahli perjanjian baru. Jadi bukan hanya melihat dari teks ke teks saja tapi kita juga melihat kutipan Bapak-Bapak Gerija makanya tadi kita bilang ada sekitar 1 juta lebih kutipan Bapak-Bapak Gerija atau 60 ribu kata kutipan dari kitab-kitab Injil maupun kitab-kitab perjanjian baru kita. Jadi kita hanya kita melihat dari bukti-bukti sejarah itu bahwa ternyata Perikop of the Alter ini memang ada di dalam manuskrip walaupun tidak semua. Ya itu aja, Do. Silahkan, Pak Alwan. Alhamdulillah. Oke, oke. Maaf, saya mau maaf ya kalau misalnya tadi agak sedikit cerewet. Jadi saya bebas juga ya apa namanya menjelaskan sesuai waktu yang diberikan pada saya. Jadi kalau kita bicara tentang manuskrip ini sudah jelaskan sama Daniel Biwala sebenarnya. Jadi kalau pernyataan Ibu tadi Ibu Sofi bahwa itu ada di ada di Vaticanus ada di Sineticus itu gak benar. Daniel Biwala menjelaskan satu-satunya di manuskrip yang mengutip ayat Perikop of Adelter itu adanya di Bizet. Gitu. Di simbolnya di kalau di Sineticus itu gak ada di Vaticanus itu gak ada. Jadi kata Daniel Biwala nanti saya bisa suatu waktu saya carikan dalam bentuk video ya dia yang ngejelasin kayak gini. Dia gak malu menyatakan bahwa ayat ini yang ditambah-tambahkan. Memang saya tadi ngomong Alkitab itu kelebihan 110%. Jangan dipotong dulu. Oke. Pak tadi saya sudah ngomong di dalam kasus manuskrip Alkitab kita kelebihan ayat. tapi ini kan kesempatan saya tadi saya ibu kayaknya gak diprotes sama teman-teman kalau ngomong. Pernyataan Anda itu menyesatkan. Anda mengatakan dia bukan menyesatkan. Jadi ini pendapat dari Daniel Biwala memang agak sedikit dilematis ketika sudah berbicara critical textual menggunakan prinsip-prinsip yang dipakai Bruce Metzger Daniel Biwala dan lain-lain dan saya tidak pernah ngutip sedikit pun dari Bad Ehman dari James dan lain-lain. Alan and Kurt Barbara and Alan juga sama kurang lebih seperti itu. Makanya ketika kita ingin melihat perbedaan manuskrip itu itu kita bisa lihat di Novum Testamentum Grace saya punya bukunya disitu dijelaskan dengan clear kok bahwasannya kenapa misalnya pakar Bible sekelas Daniel Biwala ini yang ibu jadikan sebagai ibu puja-puji sebagai seorang pakar itu menganggap ini bukan ayat palsu. Jadi begini manuskrip itu manuskrip yang dipakai oleh Erasmus itu ketika dia ingin menyusun Bible yang sekarang katanya ibu lebih percaya itu itu menggunakan manuskrip yang abad ke-9 ke-10 yang sudah tua. ketika belum diketemukan manuskrip kodex yang tertua tadi yang di abad ke-4 ketika diketemukan kodex itu akhirnya mereka mulai mengkritisi manuskrip yang abad ke-9 10 11 dan seterusnya. Iya, ijinkan saya jelaskan izinkan saya jelaskan manuskrip Alexandria yang Bapak bilang dari NIV biar saya jelaskan dulu Bu sabar jadi bukan orang Kristen tidak tahu ya Pak ya iya gak apa-apa kalau ibu tahu ibu tahu juga gak apa-apa oke biarkan saya jelaskan orang Kristen memang tahu biarin dulu Bu Sofi oke nah ketika manuskrip tertua itu diketemukan maka kemudian dari Westcott and Horde ya kemudian mulailah kemudian mengkritisi jadi dikenal dengan textual criticism maka adalah versi Bible yang baru yang kemudian mengkritisi itu nah saya tadi merujuk ke ayat yang dihilangkan atau dibuang maka ini bukan terjemahan di Matthew 17 ayat 21 kalau Bapak Ibu buka NIV ayat itu sudah gak ada dibuang kenapa dibuang karena itu gak ada aslinya di dalam jadi ini kan berarti kita bicara bahwasannya yang tidak dipalsukan itu yang mana pakar-pakar Bible sendiri yang mengatakan itu palsu dan akhirnya dibuang di versi terjemahan baru New International Version tadi sehingga itu kayak menantang fakta gitu faktanya gini terus kita mau gimana kalau faktanya seperti itu nah itu dulu saya poinnya silahkan tidak ada pernyataan palsu Pak Bapak sekarang buka Novum Testamentum gini-gini di halaman berapa Pak gini-gini oke oke dari tadi Bapak mengulang-ulang terus oke lah kalau Bapak gak suka dengan istilah palsu tapi kalau saya tanya kembali ke Bapak kenapa ayat itu dibuang Bapak mengakui kalau itu tidak ada kata palsu oke oke saya terima aja saya terima aja aduh saya mengakui aja oke sekarang saya tanya ke Bapak kami tungguin dari tadi Bapak ternyata aduh kacau sekali saya tanya ke Bapak ya saya tanya ke Bapak ya Novum Testamentum halaman berapa saya tanya saya tanya ke Bapak ya saya tanya ke Bapak kalau orang Kristen mau belajar itu sudah saya kasih ya kalau ada ayat yang dibuang dihilangkan itu menurut Bapak kenapa alasannya karena Allah kata Allah di Al-Baqo di surat sapi betina 106 mengatakan dia bisa nasak atau masuk Pak Anda langsung ke Quran kan Anda ketika Anda gak bisa ngejawab ini akan Anda kasih kesempatan jawab kita bisa jawab nanti-nanti saya bisa kita buka sesi tadi Bapak mengatakan bahwa cerita itu tidak ditemukan di Papias dan tidak sekalian betul kan saya kembali ke pertanyaan saya yang tadi Pak ya di NIV kalau ayat itu dibuang Pak menurut Bapak itu apa maksudnya tidak ada dibuang itu tidak ada dibuang itu oke silahkan buka Matthew 17 saya 21 di NIV lihat layar lihat layar kenapa gak berani buka Matthew di Bapak lihat layar yang saya share screen tidak saya pakai HP ini kecil lihat dia sudah melakukan dia sudah melakukan pembohongan publik tadi ngawur itu dia saya gak yakin dia itu punya bukunya Novum Testamentum ini ada Matthew 17 dan 21 NIV coba dibukakan Pak Awan belajar dari channel saya ini kita lihat nih unlock the Bible Bapak buka ini bagian varian teks dalam perjanjian baru video nomor 19 C nah itu saya kasih contoh aja di Matthew 17 ini saya gak usah kasih contoh satu saya kasih tiga nih Pak ini saya kasih tiga sabar lah Matthew 17 21 ini varian teksnya saya kasih ini kalau ibu ini ibu ngopas dari Wikipedia ini saya tahu ini kopasan dari Wikipedia yang kayak itu kalau gitu modelnya modelnya itu yang ada Cite ada MT tulisan itu kopas ini kita bagus buka Bible aja langsung Pak kita sudah tahu bahwa di NIV ayat ini gak ada Matthew 17 oke bagus berarti ayat itu dibuang sekarang menurut ibu Sofi dia menggunakan family manuskrip yang berbeda tadi saya sudah jawab iya sekarang alasan saya tanya ke ibu ada dua manuskrip yang berbeda kan yang satu pakai manuskrip A yang satu pakai manuskrip B yang satu ada ayatnya yang satu ada mana yang benar mana yang benar diantara dua manuskrip tidak masalah sama seperti anda punya tapi menurut ibu mana yang benar mana yang benar karena kerangka Bapak Bapak jangan menilai Alkitab ada dua manuskrip yang mengukai ketidak bersalahan mana yang benar kedua-duanya benar dan bisa diterima Pak kok gak bisa karena Alkitab kita itu memang gak gedebuk dari langit ada dua manuskrip kalau alatnya satu gak ada Pak Wawan Anda memandangnya kalau dari Islam memang itu salah besar tapi jangan pandang dari Islam karena Islam itu beda suruh sudut pandang dengar Pak Wawan dengar Pak Wawan sudut pandang kami memandang Alkitab kita bebas kita gak bilang dengar dulu sebentar Pak Wawan saya mau selesaikan kita semua aja bebas aja saling mengapa aja nah dengar ya jadi kita gak bisa mengkafirkan mereka gak pakai manuskrip yang berbeda sumbernya tidak masalah Alkitabnya Katolik aja itu beda dengan protestan kami gini loh Pak Wawan kitab suci itu bagi kami sesuatu ilmu kami mengenal Tuhan dan para nebinya dengan jelas akurat alamatnya lokasinya jumlahnya jadi kami tidak mempercaya wahyu yang diwahyukan dihafalkan isinya hanya isinya hanya lagu-lagu isinya hanya pujian-pujian isinya hanya katanya tuduh-tuduhan Kristen tidak pernah mengklaim titik koma ya tidak kami klaim tunggu sebentar Pak sebentar Bu jadi kita Pak Wawan kita tidak menerima seperti modelnya Islam contoh wahyu yang benar itu harus berbentuk syair berbentuk sabda berbentuk tuduhan sana itu yang disalib batal itu bukan Ismail tuduh-tuduhan kami itu disertai dengan bukti otentik nah penulisnya juga beda NIV beda KJV beda tidak masalah itu perbedaan prinsip kami itu tidak ada masalah bagi kami karena polanya Alkitab suci dari sudut pandang Kristen dengan Islam berbeda Pak jangan Anda bawakan kacamatanya Islam memandang Alkitab sangat jauh beda oke silahkan ya jadi tadi saya sudah menyatakan bagi kami orang-orang tidak pernah mengklaim ya firman Allah turun gedebuk kemudian titik komanya harus sama kita tidak pernah mengklaim seperti itu ya justru kita sangat-sangat terbuka menerima family-family manuskrip tadi dikatakan NIV kenapa hilang iya karena dia mengacu kepada family manuskrip Alexandria bagus oke sekarang ketika bu Alexandria mungkin yang harus dikatakan itu bukan NIV-nya menghilangkan ya iya mengacu kepada family manuskrip berbeda NIV itu mengacu kepada manuskrip yang berbeda dengan KJV disitu pertanyaannya mengapa bisa tidak ada di apa di dinaskah sinetikus ada di ini ada beberapa faktor kalau kita mau belajar di sejarah bisa aja naskahnya sobek atau kenarayap atau bagaimanapun karena naskah-naskah Alkitab itu juga ada beberapa juga yang tidak terbaca ada yang tidak terbaca tapi kalau dimakan kambing nggak ada ya nggak ada jadi seperti itu buru alwan jadi bukan dihilangkan tapi memang di manuskrip itu tidak ada sehingga ketika itu dimakan manuskrip itu ya diikuti dan itu bagi kekristianan hal yang biasa tidak masalah tapi ketika ada di tempat lain ya sudah diterima juga sama seperti misalnya kitab Taurat ya Taurat Yahudi sekarang dengan Taurat Samaria itu berbeda punya varian teks saya bisa buka itu kitab Yeremia itu ada dua versi mau pakai yang mana bahkan Masmur sendiri pun nggak sama ada yang 150 151 ada 155 tapi bagi kita kitab itu bukan keruan gedepuk sudah bisa gantian beda pemahaman oke bisa gantian oke oke bisa gantian atau masih ada yang mau ngomong lagi saya mau Pak Pak Alwan Pak Alwan Pak Alwan Pak Alwan saya sedikit maksud saya gini satu-satu aja gitu kalau semua pada ngomong saya mau nanya Pak Alwan 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 nggak kelihatan ya itulah seperti itulah ceritanya Pak Ginda nggak ada apa-apa juga yang ditampilkan sini maksudnya gini Pak penyalinan itu bukan foto-foto Pak mungkin kita gantian ya soalnya jadi banyak yang ngomong terus cuma saya sendiri biar adil mungkin gini saya ngomong lalu ada teman Kristen satu saya ngomong lagi ada lagi gitu yang lain kalau menurut aku Pak Alwan Pak Alwan tidak memahami apa yang kami jelaskan saya paham karena ketika kami menjelaskan Pak Alwan itu berpikir supaya kami mengikuti yang dipikiran Pak Alwan tapi kami katakan tidak mesti harus sudah dijelaskan Ibu Sofi kok sekarang diam dulu coba Pak Alwan sebentar Pak Alwan itu seorang serjana bukan anak ISMP anak ISMP dia itu udah ngerti kok gini-gini dalam diskusi itu kita tidak bisa apa namanya memaksa orang harus sama dengan kita sepaham dengan kita gak apa-apa kita diskusi aja normal gitu nah saya jelaskan jadi kita sedang menjelaskan Pak Alwan dari awal Alkitab itu direkonstruksi dari semua COVID-19 yang ada saya datang tidak untuk dengar ceramah saya juga sudah baca jadi saya jelaskan sekarang datanya Pak Alwan mana? datanya Pak Alwan gak ada dari tadi kulihat ini ya insul Mas Ibu Sofi tunggu dulu diari-ari diari-ari kalau kita Anda gak mau dengar gimana dia mau dia mau dia mau dia mau dia mau dia mau kayaknya saya dari tadi mendengar terus ya silahkan langsung aja Pak Alwan saya heran dengan pengetahuan Pak Alwan Pak Alwan masih tetap di dalam Islam langsung dengan pengetahuan Pak Alwan Bapak sudah murtad dari dulu oke saya tanya Ibu Sofi 30 menit bahas Al-Quran bisa kan Pak tanyakan Pak Alwan yang lain yang lain yang lain yang lain yang lain mana manuskrip Al-Quran kasih Pak Wawan kasih Pak Wawan dulu ngomong deh kejang-kejang dia cuma bisanya nganu Alkitab tanyain yang aslinya manuskrip Al-Quran mana gitu jangan bahas ke Al-Quran dulu ke Pak Al-Quran Nanti nangis dia oke oke gak usah kita fokus aja ke diri kita ke Alkitab kita Alkitab kita tangguh kok iya iya mudah ya jangan jangan ngomong ayo Ibu Sofi maju Ibu Sofi lanjutkan jadi semua yang tadi saya jelaskan tidak ada yang kita tutupi ya Pak saya sudah menjawab semua 400 ribu perbedaan ya kita menjawab dari mana manuskrip kita berasal bagaimana Alkitab itu kita direkonstruksi saya tadi juga menjelaskan ada perbedaan terjemahan NIV tadi yang dia singgung memang betul saya tanya aja saya tanya aja ke Ibu Sofi ringkas aja gitu kan manuskrip Ibu Sofi akui ada NIV dia merujuk ke manuskrip yang kita bisa sebut CT atau critical text kemudian yang satu merujuk ke apa namanya textus receptus ya TR gitu di CT itu dihilangkan karena manuskripnya lebih tua lebih tua daripada TR gitu Pak tidak ada yang dihilangkan memang tidak ada ayat itu disitu beda manuskripnya tolong saya dengarkan tolong saya jelaskan tolong saya beri diberwaktu juga gitu bicara gitu sekarang saya tanya ya Bapak mengakui manuskrip saya kalau saya bicara dipotong dirame-ramein Bapak mengakui kritik text tadi yang mengacu kepada manuskrip familia Alexandria itu lebih tua makanya saya bilang tadi kalau mau diskusi itu siapa gitu jangan semuanya pada ngomong gitu satu aja siapa tunjukin silahkan dengan Ibu Sofi kok silahkan jangan-jangan manja lah udah disitu-isitu saja oke nah Ibu Sofi saya tanya saya lihat kemanjaan diskusi ini yang ngegas busu Bapak saya lihat itu kayak gimana gitu saya rasanya waktu saya bukan nungguin Bapak disini oke oke sudah-sudah saya dengan Ibu Sofi ya Bapak silahkan ikut kalau memang tidak berkenan loh diusir saya mentang-mentang punya rumah jangan tak Pak kalau Bapak kan dari agama penyempurna yang tangguh lah jangan cengeng Pak ini harusnya saja yang Bapak hadapi ke perempuan dari tadi itu saya santai sekali loh ya tapi Bapak tolong tadi Ibu Sofi memberikan masukan Bapak pernyataannya jangan tendensius tadi Ibu Sofi sudah menyampaikan oh saya gak usah tanya kalau gitu mending saya gak usah tanya gini ya Bapak Bapak itu harusnya mengetahui maunya Bapak ke saya itu apa tidak saya mempersilahkan sebagai moderator Bapak membangun argumen Bapak dengan baik tapi tolong yang buruknya apa Bapak hindari penatangan yang tadi sudah kami tegur tidak ada yang menghilangkan konteksnya seperti itu silahkan lanjutkan diskusi oke jadi gini jangan framing seperti itu silahkan lanjutkan ini saja gitu ketika saya mengatakan menghilangkan itu memang kalau Anda buka NIV itu gak ada jadi memang oleh pakar Bible sendiri yang menyusun NIV itu dihilangkan karena ketika mereka merujuk ke manuskrip yang lebih tua itu gak ada jadi prosedur kritikal tekstual itu gini Daniel Biwalas mencoba untuk merekonstruksi mengembalikan karena gak ada otograf kan gak ada aslinya Bible itu sama dengan Quran juga gak ada otografnya oh gak ada ya pak ya menu krip ya ketika misalnya ketika misalnya Daniel Biwalas mengatakan gak ada aslinya gak ada otografnya mereka bertemu pada salinan gitu nah salinan yang kira-kira yang lebih kuat dan bisa diterima itu tentu salinan yang lebih dekat ke zaman Yesus unfortunately sayangnya yang berbentuk kodex itu kan hanya di abad keempat saja Sinetikus Vatikanus gitu ketika misalnya ada ada di dalam ada dua manuskrip nih ada manuskrip satu ada manuskrip kedua pilih yang mana yang paling tua apa yang yang masih muda ya pasti menurut Daniel Biwalas sebentar Ibu sebentar Ibu saya sudah jelaskan gak apa-apa Ibu jelasin lagi nanti bertahun-tahun gak apa-apa maksudnya gini ketika Daniel Biwalas menegaskan bahwasannya perikop of adultery itu harus dibuang alasannya sederhana bagi Daniel Biwalas itu alasannya kenapa karena itu palsu menurut dia sehingga harus dibuang dan dia mana pak kalau data palsu datanya mana diulang lagi enggak bapak pak kesehatan aku lihat ada notifikasi dialog oke 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 saya pakai jadi jadi apapun istilahnya intinya itu harus dibuang ayat itu dia tidak wah udah aku jelaskan tadi sama kau macam mananya kau ini pak wawan ini pak wawan menurut juga kau itu stop diarin nanti kita tunjukin jadi jangan menimpulkan pak wawan bertanya curiga boleh jangan menimpulkan sekarang saya tanya aja udah dibilang saya dengan ikusofi kan gak usah lagi gak usah lagi udah cukup terlalu apa udah cukup cukup diam aja makanya begini teman-teman saya perhatikan dia ini bukan untuk berdikusi tapi terlalu memaksakan gak apa-apa gak apa-apa nanti kita jadi jangan ngetenin sebentar pak pras jangan gak apa-apa pak ini moderator kami bukan kurang kerjaan ya sudah lah saya pamit dulu kapan-kapan kita ngobrol lagi ya jangan kita mau tanya kapan-kapan aja ya kabur kita mau tanya bapak besok untuk kanonisasi quran saya tantang ibu Sofi kapan kita dialog kanonisasi quran dan kanonisasi alkitab gak usah disini lagi ya di tempatnya kita bicara disini kurang-kurang kondisif saya rasa harus ada timernya yang bagus ya kita diskusi tentang kanonisasi quran yaudah pak 30 menit aja deh bapak jelasin tentang quran pak kami nyimak pak silahkan saya mute semuanya mau ditanya quran apa qurannya dimakan kami silahkan jelaskan quran 30 menit pak saya mute semuanya silahkan pakai presentasi dong data-datanya mana mulai sejak zaman nabi sampai sekarang manuskri-manuskri tunjukkan seperti ibu Sofi tadi bisa gak kami dengarkan satu jam sampai besok pagi ya saya mute semua mikrofon teman-teman kita dengarkan Ustadz Alwan menjelaskan tentang sejarah quran dan arkeologinya jadi jadi nanti kita diskusi aja ibu Sofi cari waktu kita dua gitu supaya gak ada apa ya nanti dengan ibu Sofi disini rame-rame gitu berikan kami 30 menit tipikal saya gak suka bapak cerita tadi saya sudah cerita banyak mengenai alkitab sekarang bapak cerita tentang quran silahkan sekarang udah malam ini disini udah setengah saat udah ngantuk saya nanti kita cari kesempatan yaudah-udah lah ya teman-teman kita ketawa bareng-bareng lah ya oke saya ambil dulu ya 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 makasih pak selamat tinggal salam aduh aku pikir tunggu teman-teman sebentar aku mau ngomong dulu deh menurut saya yang dijelaskan ibu Sofi itu udah diakui kok naskah manuskrip itu ada empat yang besar-besar yang NIP IP dari sini yang ini dari sini ketika tidak ada disini disini ada itu wajar kenapa? karena manuskrip tapi kok gak ngerti apa di ngakutan T itu wajar enggak aku pikir tadi aku pikir tadi saat dikasih kak Edo waktu dia menjelaskan aku pikir dia akan menjelaskan alpuran itu loh halo 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 bro domba aku mau ketawa aku telat tadi ketawa halo 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 Terus juga ada, kita bisa lihat ini Jadi bahasa Inggris itu juga Bukan hanya NIV dan Dan apa namanya, KGV Ada American Standard Ya kan gitu Ada Bible in basic English Seperti itu Ada New English Translation Artinya tadi kan Bu Sobika sudah ngomong tadi Bahwa NIV itu Dengan KGV Beda gitu loh Beda dalam arti bukan berbeda Ada hal yang paling Esensi, tidak gitu loh NIV itu mengambil dari Dari apa namanya Apa tadi Bu Sobbi? Sedangkan KGV itu dari Resetus ya Kan sudah dijelaskan oleh Bu Sobbi tuh Harusnya mengerti gitu, memahami gitu Kan seperti itu Jadi tadi ketika saya bilang Jangan Anda Menilai Alkitab dari sudut pandang Islam, pasti keblinger Ya jelas nggak masuk lah Sudut pandang mereka Menilai Kitab Suci itu harus diwahilkan Dihapalkan Dan isinya nggak penting Nggak jelas juga isinya Nggak penting Pokoknya itulah syaratnya jadi Kitab Suci Kalau yang kita punya justru salah Kitab Suci kita jelas Terang, benderang Terperinci Akurat Soal perbedaan-perbedaan itu bisa kita terima Namanya manusia kan ribuan Cara berpikirnya Silahkan Kita tinggal pilih Nah gitu Dia udah mentok tadi Aku tanya Yang Yang disebut tadi namanya siapa Setu-setu siapa Daniel Bukan Itu Dia masih Kristen apa Udah berubah Agama Apa namanya Dia masih Kristen apa nggak Yang mengatakan bahwa itu Kitab Eh Bapak Ayat itu sudah dibuang Dihapus Apa ditambahin Bukan Jadi gini ya Daniel B. Wallace itu Profesor perjanjian baru Saya udah Sebentar Sebentar Nggak masalah Kristen atau bukan Ini kan Atadis Nggak ada masalah Apa yang tadi dia nyatakan itu Penyesatan Karena saya buka di DanielBWallace.com Itu dikatakan Bahwa itu Tercantum di diderah sekali ya Dia mengatakan Tidak tercantum di diderah sekali ya Saya tanya Nofum testamentum Halaman berapa Dia tidak mau jawab Makanya kalau mau buka data Buka data Kita juga bukan orang bego Kita punya akses ke data Nofum testamentum Halaman berapa Tidak ada Bahkan tidak ada perkataan Dari Gini ya Justru si DanielBWallace Ketika membahas Perikop of adultery ini Itu justru mengutip Dari penjelasan Bart Edman Bart Edman Mengatakan bahwa itu ada Maka ditemukan Didimus dan Gospel of Hebrew Sudah lengkap kali Penjelasannya Ibu Sofi tadi Makanya aku Emosi aku tadi Sudah darah tinggi aku Sorry Sepintar-pintarnya mereka Tidak mau mendengarkan penjelasan Diskusinya kalian ya Aku pengen Berpendapat dulu Diskusinya kalian Begini kan Kelihatan tuh Dari Edo ngomong Sopi ngomong Dia salah Kita biarin aja Dia ngomong Lalu kita ceter Satu Satu Jadi kan lebih Lebih bagus Tidak usah kita potong-potong Tidak apa-apa Biarin aja dia ngomong lagi Kemudian Satu Ini kan Bapak Seperti kalian Dikata IQ-nya dimana sih Pak Kok tadi kita Sudah ngomong begini Bapak gak ngerti sih Bahwa ini bukan Dihapuskan Lihat ya Gitu loh Jadi gak ada masalah Kalau menurut saya Biarin aja Kita yang lain Semua termasuk saya Juga harusnya tenang Maksudnya Sekali lagi Tusuk Lebih tajam Seperti kayak Edo bilang Dimana adanya Kata-kata itu ada dimana Apakah dia benar Mengatakan itu Jadi itu tajam Kalau memang ini ada pendengar Jadi semuanya jelas gitu Oh ya ini Si yang masuk ini Bego ya Sudah dijelasin Masih gak ngerti Masih balik lagi Balik lagi Malah ngeliatin gobloknya Gak apa-apa Malah dia balik-balik Malah bagus buat kita Ketak Gobloknya Bisa diceter-ceker Dan menunjukkan Ketidakjujurannya Dan menunjukkan Bahwa dia memberikan Keterangan-keterangan Yang sifatnya palsu Sorry ya Aku Berbentara Saya bisa share screen Ini share screen Tidak kelihatan kan Bentar Pak Bagus Kelihatan kan Tadi saya sudah tunjukkan Bahwa seluruh manuskrip kita Itu ada 4 famili manuskrip Kaisaria Western Byzantin Alexandrium Semua terjemahan Alkitab di seluruh dunia Hanya memakai 2 Kalau gak bisantin Ya Alexandria Gitu loh Saya yang menerima Yang teksus Yang bisantin ini Yang kejivih Kalau ada Memakai NIV Boleh juga gak apa-apa Karena mereka berhasilkan Manuskrip yang lebih Tepat Tetapi ada Di dalam Injil aja Udah terdapat 3000 variasi Atau perbedaan Nah kalau kita lihat Berarti Yang lebih intek Itu adalah yang Tekstus reseptus Mana yang paling benar Dua-duanya bisa dipakai Tidak mempengaruhi doktrin Betul Betul Gak mempengaruhi doktrin Sekali Sudah jelas Sudah jelas Tadi yang disampaikan Sama Ibu Sopi Sudah jelas Bego Ya memang Emang Dia kan tujuannya gini loh Dia itu tujuannya kan Cari-cari kesalahan Dan bikin kata-kata Yang gak ada kan Seperti dipalsukan Daniel mengatakan itu dipalsukan Nah semakin dia ngomong begitu Semakin bagus Apalagi kalau live Kita kutip Kerekatan Itu tidak ada Itu yang memalsukan Kita udah jelaskan gini-gini Pengertiannya seperti tadi ngomong Bahwa itu tidak mempengaruhi doktrin Dan itu tidak ini-gini Bukan Bukan apa Gitu Maksudnya Jelasin aja gak apa-apa Jadi ini ya teman-teman Ini jelas ya dari website-nya Daniel Wallace Jadi dia menanggapi Itu jelas Bahkan Terkait artikel yang ada di Nofum Testamentum Halaman setian Dia menanggapi Tidak ada satupun perkataan Bahwa itu dipalsukan Justru Dari Daniel itu menjelaskan Dengan baik Itu ditemukan Tadi dia bilang Katanya tidak ditemukan Di papias Dan di daskali Aduh Ini orang betul-betul Makanya ketika saya tanya Tunjukkan Nofum Testamentum Halaman berapa Katanya dia punya buku Dia tidak berani gemeteran Bahkan ditemukan nih Di Didimus dan Gospel of Hebrew Bahkan si Daniel itu Mengutip dari penjelasan Ehman Jadi yang Yang dia Si Alwan ini Tunjukkan pada malam hari Ini betul-betul Tendensinya itu Lebih kepada Takiyah Apa yang dia Dari takiyahnya itu Kepentingan Atau Apa Memalukan sekali Sebagai seorang akademisi Dia tidak menyajikan data Dengan berbagai alasan Pakai handphone Segala macam Kita sudah buka Datanya Segala macam Tadi dia bilang Katanya dipalsukan Kita kejar Tidak ada Ini tulisan lengkap dari Daniel ya Bibalas ini Jelas Semua Alkitab kita nih Manuskripnya Diteliti Segala macam Dengan teknologi Kita tidak melihat itu Di dalam Quran Ada Ada Kurang 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 I don't know Mau ngomong Silahkan aja Pak I don't know Tadi yang Bu Sofi Cantumkan itu CSN CSN TMI ORG ORG ini Ini khusus ya Dia memang Untuk mendigitalisasi Manuskrip-manuskrip Dia Di 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 Semuanya Dan segala macam Dia menyediakan Dia menganalisa Dia mempublish Menggunakan Mengembangkan Dan dia Siap Menyajikan itu Untuk siapapun yang membutuhkan Luar biasa Kita Kekristenan Sangat kaya Akan data-data ilmiah Dan proses-proses ilmiah Tidak ada yang ditutupi Tapi Tapi Sayangnya Bro Edo Justru orang yang Sekolah ilmiah Menolak yang ilmiah Heran aku Ya karena Kerangka mereka Masih kerangka Zaman dulu Bukan mereka yang ilmiah Menolak Ilmiah Mereka yang IQ-nya kurang Menolak yang ilmiah Dan tidak mengerti Yang ilmiah itu apaan Udah lah IQ-nya kurang Jangan menambah dosa Jangan menambah dosa Udah udah Aku jawab tadi Itu singkat jelas Padat Nggak betul-betul Terus Pak Pak Donoh Silahkan Pak Donoh Pak Donoh Pak Donoh Silahkan Oh iya Selamat malam semua Tuhan Yesus Bukati Kalau saya Ini ya Jawabnya yang Karena saya bukan ahli Tapi Jawabnya Saya cuma Ini mungkin ada yang pernah Pernah Mengasih penjelasan Tentang Alkitab Suci kita Contoh Kalau Saya Saya kan penulis lagu Dulu Itu saya punya buku Kayak harian Judulnya Ini lah Saya Nggak sebut Saya tulis lagu ini Kemudian buku itu Saya hilang Buku saya hilang Kemudian Saya ngumpul lagi Sama teman Eh gimana buku Oh hilang Saya tulis lagi tuh Tulis lagi Terus saya kasih Ke teman Teman saya Eh gue salin ya Salinan itu Lagu itu Di teman saya Anggap Nah perumpamaan ini Mungkin Anggap aja Saya matius Nah kan gitu Kira-kira gitu Nah Kalau Orang Kristen sendiri Memahami itu Bahwa kita bukan Kedebuk gitu Itu salinan itu Bisa aja Ternyata buku dari saya Ditemukan dimana Kemudian Karena Terdorong banjir Dia kena Kemana Terus kemudian Teman saya Kecuali banjir Iya Ibaratnya Seperti itulah Proses Kegambaran Bahwa kita bukan Kedebuk Ada memungkinkan Bahwa Saya pun Bisa Bisa Apa Menulis Berapa Syair lagu Kemudian teman saya Menyalin itu Bahwa ini Karangannya Si siapa Si don't know Gitu kan Si don't know Kayak itulah kira-kira Si don't know siapa sih Oh dia ini Kayak gitu Cuman Saya simpel Ini aja sih Mungkin Bapak itu yang Maksain karena Gedebuk Itu bener Kata buku Sofi tadi Karena Maksain begitu Yaudah Gak ketemu Sampai ujung berung Ujung berung Itu gitu aja Cukup Terima kasih Ujung berung itu dimana Ujung berung Bandung Ya Setelah saya di Bandung Aku pernah ke ujung berung Dulu Sama juga Saya juga bukan ahli Dalam hal ini Tapi Saya lihat channel ini Untuk belajar Cuman ngeliat orang Dabek kayak tadi itu Ya Kita bisa pahami lah Karena mereka Gak punya kodex Itu aja Thank you Ada pak Ada pak Hati Padan pikiran Katanya Ya Falk Walaupun mereka Profesor Kecerdasannya Ditaruh di dompet Dompet taruhnya dimana Kecerdasannya Taki ya Gak ngurus Aku koknya Kecerdasannya Disimpan di dompet Dompetnya Ditaruh di Di pantat Gak Bukan aku yang ngomong Kalian yang ngomong Mancing Mereka punya buku itu Tentang kelahiran Tentang sperma Tentang Semua sangat jelas Tapi kenapa Profesor-profesor ini Masih tetap Mempercaya yang lain Yang aneh Yang di luar Apa yang dipelajari Bukannya berarti Kecerdasannya Disimpan di dompet Bukan 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 masalah gitu pak Itu karena kebudayaan pak Saya juga jumpa Jumpa profesor begitu Tapi masih Masih Ternyata mereka Dui Dui yang gimana ya Percaya dengan agama Tapi percaya dengan Yang namanya Apa Klinik-klinik gitu pak Jadi hampir sama Sejalan tuh pak Bukan gini Sperma Itu berasal dari mana Profesor Profesor tentang Apa Kelamin lah pak Anggaplah ya Diyatakan bahwa Sperma itu berasal dari Mampung Enggak Kalau dalam ilmu Kedokteran Testis Karena Cerdasannya itu Tau dari testis Disimpan di dompet Yang benar Yang di Punggung Itu Tulang dada Khusus Itulah Makanya Aku bilang dari dulu Pintarnya mereka Pintarnya Ada yang tahu Papirus Botmer ini gak Botmer ini Katanya dia Berisi pasal Dari pasal 1 Sampai pasal 14 Saya cari papirusnya Yang mana Belum ini Papirus Botmer Saya mau share Tentang yang Bahasa Inggris tadi Supaya Si Alon Tiba Virus tadi Kita kasih aja Seperti itu Ini Asal-usul Perkembangan Akitab Bahasa Inggris Ini Sejarah Akitab Inggris Baca aja Jadi memang yang dibilang oleh Bu Shopee Benar Jadi dalam Akitab Terjemur Bahasa Inggris Pun Mereka Dari beberapa Sumber Ada yang Ngambil dari Fulgata Ada dari Dari Jelas Jadi Itu kekayaan Dari Manuskrip Alkitab itu Manuskrip Alkitab itu Tidak ada Intervensi dari Kerajaan Kalau mereka itu Ada intervensi Dari kerajaan Dan boleh dikatakan Produk dari kerajaan Kalau ini adalah Berjalan secara Natural Dan terdapat Seperti itu Mengenai disini Ada dan disana Nggak ada Seperti tadi Dibilang Mungkin dimakan Raya Tinggal kita Waktu lihat Menurut kita Yang